Dan pemerintah informasi pertama, puluhan sepeda motor yang merupakan barang bukti berada di kantor Satuan Lantas Polres Sukoharjo Unit Grogol, Kabupaten Sukoharjo Ludes terbakar. Iya, dugaan sementara api berasal dari bak sampah yang berada di dekat pos penitipan barang bukti kendaraan kecelakaan atau pelanggar lalu lintas. Amukan si jago merah disertai letupan menghanguskan puluhan kendaraan di tempat penyimpanan barang bukti motor kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas yang ada di posat lantas menit Grogol, Polres Sukoharjo, Sabtu sore. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun, kobaran api pertama kali terlihat dari bak sampah yang berada di dekat tempat penyimpanan barang bukti tersebut. Petugas kepolisian dibantu warga mengembangkan puluhan kendaraan yang masih bisa diselamatkan. Petugas dari Damgar Sukoharjo dibantu Damgar Solo dan relawan gabungan terus berupaya menjinakkan api. Saksi melihat titik api sekira pukul 16.30. Untuk dampak dari kebakaran saat ini masih diinventariser oleh petugas. Setelah satu jam, api berhasil dipadangkan. Puluhan motor yang terbakar merupakan barang bukti kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Motor-motor tersebut telah lama tak diambil pemerikian. Heri Prasetyo, laporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih.